Berikut adalah hasil drawing Badminton Asia Championships 2024. Kejuaraan bulu tangkis tingkat Asia ini akan berlangsung mulai tanggal 9 sampai 14 April di Ningbo, China. Tunggal Putra Di pool atas Tunggal Putra, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu Jonathan Christie, yang akan melawan pemenang babak kualifikasi dari grup D antara Joel Angelo Albo dari Filipina, Von Pieh Naing dari Myanmar, atau Al-Jalat Ahmad dari Suriah. Jika berhasil mengalahkan pemenang babak kualifikasi dari grup D, di babak selanjutnya, Jonathan Christie akan bertemu pemenang antara Koki Watanabe atau Lee Cheuk Yu. Sementara itu, pool bawah Tunggal Putra juga terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu Anthony Sinisuka Ginting, yang menjadi unggulan kedua di kejuaraan Asia ini. Di babak pertama, Ginting akan melawan pemain India, Kidambi Serikan. Head-to-head Ginting dengan Kidambi Serikan adalah 4-2 untuk keunggulan Ginting. Jika Ginting berhasil mengalahkan Kidambi Serikan di babak selanjutnya, Ginting akan melawan pemenang antara Somi Romdani dari Uni Emirat Arab atau Kanta Suniyama dari Jepang. Berikut adalah draw babak kualifikasi Tunggal Putra. Tunggal Putri Di pool atas Tunggal Putri, terdapat dua wakil asal Indonesia, yaitu Putri Kusuma Wardani dan Esther Nurumi Triwardoyo. Putri Kusuma Wardani akan melawan pemain Chinese Taipei, Sung Suoyun. Head-to-head kedua pemain adalah 1-1. Sementara itu, Esther Nurumi Triwardoyo akan melawan unggulan kedelapan asal China, Wang Ziyi. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Di pool bawah Tunggal Putri, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu Gregoria Mariska Tunjung yang akan melawan pemain Jepang Natsuki Nidaera. Head-to-head kedua pemain adalah 2-0 untuk keunggulan Gregoria. Jika Gregoria berhasil mengalahkan Natsuki Nidaera di babak selanjutnya, Gregoria akan melawan pemenang antara Tetar Tuzar atau Paiyupo. Berikut adalah draw babak kualifikasi Tunggal Putri. Ganda Putra Di pool atas Ganda Putra, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, yang akan melawan Ganda Putra Thailand, Paranyu Khao Samang, Pakka Von Tiroro Sakul. Head-to-head Fajar Rian dengan Ganda Putra Thailand tersebut, adalah 1-0 untuk keunggulan Fajar Rian. Jika Fajar Rian berhasil mengalahkan Ganda Putra Thailand tersebut, di babak selanjutnya, Fajar Rian akan melawan pemenang antara Lucing Yao yang pohan atau pemenang babak kualifikasi dari grup D. Di pool bawah Ganda Putra, terdapat dua wakil asal Indonesia, yaitu Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana. Leo Roli Karnando, Daniel Martin, akan melawan wakil Korea, Kim Hyang Hyuk Wang Chan. Head-to-head kedua Ganda Putra, adalah 0-0. Sementara itu, Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana, akan melawan Ganda Putra Thailand, Supak Jongko, Kiti Nupong Kedren. Head-to-head kedua Ganda Putra, adalah 4-0 untuk keunggulan Fikri Bagas. Berikut adalah, draw babak kualifikasi Ganda Putra. Ganda Putri Di pool atas Ganda Putri, terdapat dua wakil asal Indonesia, yaitu Lani Tria Mayasari, Ripka Sugiarto, dan Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi. Head-to-head kedua Ganda Putri, adalah 0-1 untuk keunggulan Chen King Chen, Jia Yifan. Sementara itu, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, akan melawan Ganda Putri India, Tanisa Krasto, Ashwini Ponapa. Head-to-head kedua Ganda Putri, adalah 2-0 untuk keunggulan Febriana Amalia. Di pool bawah Ganda Putri, terdapat dua wakil asal Indonesia, yaitu, Melisa Trias Puspitasari, Rahel Alesya Ros, dan Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti. Melisa Trias Puspitasari, Rahel Alesya Ros, akan melawan Ganda Putri Hongkong, Yang Ngating, Yang Pui Lam. Head-to-head kedua Ganda Putri, adalah 0-1 untuk keunggulan Ganda Putri Hongkong. Sementara itu, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, akan melawan Ganda Putri Thailand, Benyapa Aemsat, Nuntakarn Aemsat. Head-to-head kedua Ganda Putri, adalah 1-2 untuk keunggulan Ganda Putri Thailand. Berikut adalah, draw babak kualifikasi, Ganda Putri. Ganda Campuran Di pool atas Ganda Campuran, terdapat dua wakil asal Indonesia. Mereka adalah, Adnan Maulana, Nita Violina Marwah, dan Rino Frivaldi, Pita Haningtia Sementari. Adnan Maulana, Nita Violina Marwah, akan melawan Ganda Campuran Jepang, Yuki Kaneko, Misaki Matsutomo. Head-to-head kedua Ganda Campuran, adalah 0-1 untuk keunggulan Ganda Campuran Jepang. Di pertandingan lainnya, Rino Frivaldi, Pita Haningtia Sementari, akan melawan Ganda Campuran Jepang, Hiroki Midorikawa, Natsu Saito. Head-to-head kedua Ganda Campuran, adalah 4-0 untuk keunggulan Rino Fita. Di pool bawah Ganda Campuran, terdapat dua wakil asal Indonesia. Mereka adalah, Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya, dan Rehan Nao Falkus Haryanto, Lisa Ayuku Sumawati. Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya, akan melawan Ganda Campuran Malaysia, Tan Kian Meng, Live Paging. Head-to-head kedua Ganda Campuran, adalah 2-0 untuk keunggulan Dejan Gloria. Sementara itu, Rehan Nao Falkus Haryanto, Lisa Ayuku Sumawati, akan melawan Ganda Campuran Jepang, Yuta Watanabe, Arisa Higashino. Head-to-head kedua Ganda Campuran, adalah 0-3 untuk keunggulan Yuta Arisa. Berikut adalah, draw babak kualifikasi Ganda Campuran. Terima kasih telah menonton!